KORUPSI Tindakan korupsi ini tentu sangat merugikan kepentingan bersama Dimana tindakan korupsi ini dilakukan untuk memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak yang tidak bertanggung jawab Kita bisa sama-sama tahu tindakan korupsi adalah tindakan yang sangat-sangat tidak baik dan sangat lahar Maka dari itu kita bisa mengaktifasinya dengan cara kita belajar untuk menghindari dari tindakan korupsi Kita bisa sama-sama belajar dengan materi pelajaran yaitu pendidikan kewarangan negaraan Melalui materi ini kita bisa mengetahui apalagi kita sebagai mahasiswa bagaimana cara mengantisipasi ataupun menghindari dari tindakan korupsi Jadi, mengapa korupsi bisa terjadi di Indonesia? Ada pun faktor-faktor penyebab Korupsi adalah keserakahan great Kesempatan opportunity Kebutuhan nedah Dan pengungkapan ekspose Keserakahan berpotensi dimiliki Setiap orang dan berkaitan dengan Individu pelaku korupsi Keserakahan adalah Keinginan yang tak terpuaskan untuk Mendapatkan lebih banyak Ini adalah motif ekonomi yang Penting dengan banyak implikasi Terhadap perilaku konsumen Kebutuhan berarti Kebutuhan berarti Informasi Keluarga Dkt Kelompok sendiri dan lainnya atau Melanggar aturan-aturan Pelaksanaan sejumlah tingkah laku pribadi Sekian video penjelasan saya Mengenai korupsi Kiranya video ini Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih